secara berhenti, kemudian putih Tola Amun adalah Sirtan Binarti, diwakili oleh hadindahnya karena beliau masih ada di luar kota. Sebagai pencuadai keputaran talu, Pembuasa Kelima Parang yang sekaligus berdua rahmatan ada nagari di mana dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Indua Nambarampik, Andi Kona Nambaleh dan Panggulu Nambarampik. Adapun Indua Nambarampik, Indua yang tempat dari satu, Sandaran Rajo, Penguruh Kampuang Sialan Kociak, Suku Jampak, Majo Sadeo, Penguruh Kampuang Jopang, Suku Mandailiang, yang ketiga adalah Majo Endang, Penguruh Kampuang Bandang Panjang, Suku Mandailiang, yang Kampik adalah Bandaro, Penguruh Kampuang Sialan Godang, Suku Jampak. Sedangkan Penguruh Sopogadang atau Penguruh Ripai, dari-dari satu, Penguruh Godang dari Kampuan Rudian Daun, Suku Melayu, Penguruh Kayo dari Kampuan Merantapawah, Suku Jampak, Penguruh Pasar dari Kampuan Dailiang, Suku Sikumbang, empat, Merintah Rajo dari Kampuan Rumbai, Suku Mandailiang, Andiko Nanambaleh, yang dari-dari satu, Dato' Sati di Kampuan Pinang, Suku Mandailiang, dua adalah Bandaro Sati di Kampuan Lubuaijau, Suku Piliang, yang ketiga Dato' Posa di Kampuan Talau Mudiat, Suku Jampak, empat, Dato' Manjo Lelo di Kampuan Jampak, Suku Jampak, yang kelima, Dato' Manjo Indo di Kampuan Mandailiang, Suku Mandailiang, enam, Dato' Jomang Kudung di Kampuan Mekandih, Talaulilian, Suku Jampak, dan tujuh, Dato' Malakade di Kampuan Pisang, Suku Tanjuang, delapan, Dato' Bagindosati di Kampuan Tanah Serikah, Suku Melayu, sembilan, Dato' Kayo di Kampuan Melayu, Suku Melayu, puluh, Dato' Ruhun di Kampuan Baru, Suku Mandailiang, Dato' Sultan di Kampuan Pangkarambai, Suku Tanjuang, Dato' Timbakan Tuah di Kampuan Peraweng, Suku Melayu, Dato' Mandailiang, Dato' Manindiyang Alam di Kampuan Petangguan, Suku Jampak, Dato' Nangkodorojo di Kampuan Solo, Suku Mandailiang, Dato' Tangkayo Batuah di Kampuan Maik, Tuhlaban, Suku Maik, Dato' Timalintang di Kampuan Persanggian, Suku Melayu, Dato' Sati dan Dato' Bandaro Sati disebut dengan anak sakontan, sedangkan Dato' Bosa dan Dato' Majolelo disebut dengan kemanakan sakontan. Pada prosesi adat, mereka ditempatkan biasanya di kanan kiwi Lampu Bosa, berdekatan dengan tinjuak nama lampeng. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Menteri Parosata dan MKM, Bapak Sandiaga Salaudin, serta Bapak Menteri Pendidikan dan Kudayaan Ristek, Bapak Nanti Makarim, Bapak Kudul Sumatera Barat, Berserta Rombongan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kajari, Pasaman Barat, Bapak Dantin, Pasaman Pasaman Barat, serta Rombongan, unsur pemerintah lainnya yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu. Demikian pula kepada Mamanda, Yang Dibatuan Raja Olang Pakaruyang Minangkabau, Daruporo, Dr. Muhammad Farid Taib Tuanku Abdul Fatah, Pasaman Rombongan, dan kedua lembaga tinggi adab Minangkabau, Tuanku Rizka Sultan Kerajaan. Dan semua undang yang berkesempatan hadir pada cara ini, atas semua dukungan dan partisipasi yang luar biasa, sehingga acara penumpatan Tunggu Pusat 15 ini, terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Jajaran Panikia, yang telah berlumus dalam mensukseskan acara ini. Semoga menjadi amat ibadah, mendapatkan kembalan pahala dari Allah SWT. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita, silahnya berkenaan bagi kita semuanya. Manusia, bersifatilah, hanya Tuhan Allah lah, dan padim, kok baswo kilaf, jauh kilafat, indak, kasat, di Singajo, anggunan jawab dari Samporno, mohon maaf dari kitab basamu. Kisusun jarina sepuluh, diunjam, lutin na duho, ditahkukan kepala nan satu, minta maka kanan banyak. adukatunan bukan, anggunan jatik, nama kanan bana, babilah hitab, wujayah, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin, para dalam yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan, sambutan disampaikan oleh Bapak Ronaldi Esaiki Bandaru, dengan hormati silahkan. Terima kasih telah menonton!